Dany Olmo, si rekrutan sempurna Barcelona, hasil kerja keras deko Maka Sado alami kenaikan klosur kontrak fantastis Morata, sebutlah mini Yamal Phenomenal, bisa jadi God Spanyol Tiga pertandingan lagi, Julius Konde cetak rekor istimewa di Barcelona Dany Olmo, si rekrutan sempurna Barcelona, hasil kerja keras deko Dany Olmo sepertinya pantas disebut sebagai salah satu pembelian terbaik di Barcelona di era modern ini Olmo langsung main bagus begitu tiba Dia juga merasakan dampak positif dari pergantian pelatih, kini gemilang di bawahan Siflik Pada bursa transfer musim panas lalu, Barcelona sangat bersemangat mengejar tanda tangan Nico William Winger atletik Bilbao ini menjadi target utama bagi Presiden Joan Laporta dan beberapa petinggi blaugrana lainnya Namun, Direktur Olahraga Barcelona, deko memiliki pandangan berbeda Menurut laporan spot, ia lebih mengutamakan perekrutan Dany Olmo Meski banyak pihak di klub berharap Nico bisa bergabung Deko selalu merasa ada resiko besar bahwa negosiasi tersebut bisa gagal kapan saja Karena itu, pada 18 Juni, deko mulai menyusun rencana untuk membawa pulang Dany Olmo kembali dari RB Leipzig Langkah pertama deko adalah bertemu agen Olmo, Juan Mal Lopez, di Ciutan Esportiva Dalam pertemuan tersebut, ia menjelaskan bahwa Olmo yang merupakan lulusan Akademi Lam Masia Bukanlah pilihan kedua jika transfer Nico tidak terrealisasi Melainkan keduanya adalah prioritas bagi Barcelona Meskipun deko dan pelatihan Siflik tidak menolak jika Nico akan bergabung Pilihan utama mereka tetaplah dari Olmo Karena itulah, Olmo memilih menunggu perkembangan pasar transfer Dan menolak tawanan dari Premier League dan Bayern Munich Keputusan deko berhasil meyakinkannya bahwa ini adalah saat yang tepat untuk kembali ke Barca Menurut laporan tersebut, mereka yang mendukung keputusan deko untuk mendatangkan Olmo Yakin bahwa Olmo akan menjadi contoh ideal rekrutan sempurna Buktinya pemain asal Spanyol itu langsung menunjukkan performa impresif di lapangan tanpa perlu waktu adaptasi Ada kekhawatiran tentang produktivitasnya dalam mencetak gol Tetapi deko dan flik meyakini bahwa di Barcelona Olmo akan menemukan lingkungan yang sempurna untuk mengeluarkan potensinya secara maksimal Keyakinan mereka terbukti benar Karena dalam 6 pertandingan yang sudah dilakoni Olmo berhasil mencetak 5 gol Ia kini menjadi pencetak gol terbanyak keempat di squad dengan rata-rata gol terbaik Setelah pulih dari Cidra, ia kembali bersinar dalam laga melawan El Clasico pada hari minggu lalu Dan berharap bisa melanjutkan performa gemilangnya untuk waktu yang lama Makasado alami kenaikan klosul kontrak fantastis Ketika Mark Bernal mengalami Cidra di awal musim Banyak yang mengira Barcelona akan kehilangan bakat gelandang yang luar biasa Namun penggantinya Mark Kasado telah membawa segalanya Ke level yang sama sekali baru dan dengan cepat muncul sebagai salah satu gelandang berbakat paling menjanjikan di dunia sepak bola Menjelang 2 bulan terakhir tahun 2024 Kasado telah mencatatkan 5 asis Tiga di antaranya terjadi dalam tiga pertandingan terakhir Pemain muda itu telah membangun kombinasi yang tangguh dengan Pedri sebagai jantung sistem Hansi Flick Dan semuanya menunjukkan bahwa ia akan terus memainkan peran kunci bagi Barcelona di masa mendatang Namun Barcelona mungkin harus bekerja keras untuk melindungi masa depan sensasi lam masyat terbaru mereka Itu karena Kasado memiliki klausur pelepasan dengan kontraknya Yang dapat terjangka oleh banyak klub di Eropa Menurut sport, nilai klausur pelepasan yang ada dalam kontrak Mark Kasado berada di kisaran 100 juta euro Meskipun masih cukup signifikan Nilai tersebut jauh tertinggal dari klausur pelepasan bintang lama sia lainnya Seperti Gavi, Alejandro Balde, dan Lamine Yamal Yang semuanya memiliki klausur pelepasan senilai 1 miliar euro Setingkat di bawahnya, Fermin Lopez yang baru saja menandatangani perpanjangan kontrak Serta Pauku Barsi dan Mark Bernal memiliki klausur pelepasan senilai 500 juta euro Mark Kasado dalam hal itu memiliki klausur pelepasan yang jauh lebih rendah Dan dengan demikian, tugas untuk Barcelona adalah mengikat geladang muda itu dengan kontrak baru Yang pasti akan meningkatkan nilai klausur pelepasan Terlebih lagi, mengingat fakta bahwa klub liga premier seperti Manchester United, Liverpool, dan Newcastle United Telah menaruh minat pada pemain berusia 21 tahun itu Laporan menunjukkan bahwa klub katalan tersebut sudah mengupayakan pembaruan kontrak Kasado Dan sesuatu yang positif mungkin akan segera muncul Morata sebut Lamine Yamal fenomenal bisa jadi God Spanyol Pemain senior Spanyol Alvaro Morata melontarkan prediksi besar terhadap Lamine Yamal Menurut dia, Yamal memungkinkan jadi pemain terbaik dalam sejarah God Spanyol Lamine Yamal memang sedang jadi sensasi Di usianya yang baru 17 tahun, Yamal jadi pemain andalan Barcelona dan timna Spanyol Sejak menembus tim utama Barca pada 2023-2024 Yamal sudah membuat 66 penampilan di semua kompetisi Dengan torehan 13 gol dan 17 asis Winger Spanyol itu juga tampil gemilang dengan jadi salah satu penampilan terbaik dalam sukses Spanyol Jadi kampiun Piala Eropa 2024 Satu gol dan empat asis dalam tujuh laga menandai kontribusinya Performa Lamine Yamal diganjar dengan Copa Trophy 2024 Lambang pesepa bola muda dibawah usia 21 tahun terbaik di dunia Yamal juga finish ke-9 dalam daftar finalis Ballon d'Or 2024 Yang dimenangi kompatriotnya Rodri Sederet kesuksesan yang sudah diraih Lamine Yamal Praktis melahirkan ekspetasi besar di masa depan Morata tidak ragu Yamal akan bisa mengikuti sukses duo got saat ini Cristiano Ronaldo dan Lionel Messi Sulit untuk menemukan hal itu pada orang seusianya 17 tahun Dia punya ide yang sangat jelas tentang apa yang ingin dia lakukan Kata penyerang AC Milan ini Dia punya banyak kepribadian dan punya segalanya di depannya Sejujurnya aku belum pernah melihat yang seperti itu Aku belum pernah melihat pemain seperti itu Satu sesi latihan sudah cukup untuk menyadari bahwa dia berbeda Bahwa dia salah satu pemain fenomenal kata Morata Setiap 20 atau 30 tahun Satu atau dua pemain seperti Cristiano dan Lionel Messi muncul Bagiku dia memiliki segalanya untuk mengukir sejarah Aku yakin bahwa jika dia tidak jadi pemain terhebat dalam sejarah Spanyol Dia pasti akan jadi salah satu dari mereka lanjut Morata Lamine Yamal telah membuat sejarah bersama kami dengan memenangi Euro Dia bahkan baru berusia 16 tahun ketika turnamen dimulai Dan mudah-mudahan dia dapat mempertahankan prestasinya Karena dia adalah rekan setimku Karena dia dapat membuatku memenangi lebih banyak hal bersama tim nasional Dan karena anak-anakku ingin bertemu dengan dia Mengenal dia, menonton pertandingannya, dan sebagainya Tegas Alvaro Morata Tiga pertandingan lagi Julis Konde cetak rekor istimewa di Barcelona Julis Konde pantas disebut salah satu pemain yang paling konsisten di squad Barcelona sekarang Dia tampil stabil dari pekan ke pekan Bahkan kini Konde pun bermain sangat baik di bawahan Siflik Meskipun bergabung dengan status sebagai salah satu back tengah paling berbangkat di La Liga Konde segera menyadari bahwa ada persaingan ketat untuk mendapatkan posisi utama di posisi aslinya Atas permintaan pelatih, ia bersedia beradaptasi menjadi back kanan pengganti Dan perlahan berkembang dalam peran tersebut Kini ia menjadi pilihan utama baik di klub maupun di tim nas untuk posisi barunya itu Menurut laporan terbaru dari spot Konde mendekati pencapaian satu tahun tanpa absen dalam satu pun pertandingan Barcelona Rekor ini bukan hanya mencerminan kualitas di lapangan Tetapi juga menunjukkan daya tahan fisiknya yang luar biasa Terakhir kali Konde tidak bermain untuk Barcelona adalah pada 25 November tahun lalu Melawan Rayo Valecano Sejak saat itu, Konde tampil di setiap pertandingan di semua kompetisi Termasuk La Liga, Liga Champion, Piala Super Sepanyol, dan Copa Dere Untuk mencapai rekor satu tahun tanpa absen Konde harus tampil dalam laga melawan Red Star, Real Sociedad, dan Kelta Vigo Setelah jeda internasional Musim ini, Konde sudah tampil dalam semua 15 pertandingan Barcelona Dan semakin tak tergantikan di posisi back kanan Kemistrinya dengan Lamine Yamal di sisi yang sama Terus meningkat dari pertandingan ke pertandingan Awal bulan ini, Konde sempat membicarakan pentingnya kebukaran bagi dirinya Dan betapa ia sangat benci cedera Dedikasinya terhadap persiapan fisik kini membuahkan hasil Baik di bawah asuhan Xavi Hernandez musim lalu Mampu sekarang dengan Hans Sivlik Konde berhasil menjadi anggota tak tergantikan di tim utama Barcelona Terima kasih telah menonton!